Hai sahabat ini sebelum menonton video ini jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya bagi sahabat ini yang belum menekan tombolnya Oke nah Jangan lupa subscribe ya hai sahabat uni assalamualaikum sahabat kali ini uni bikin ketupat ketan bahan-bahannya 400 gram beras ketan putih 1 sendok makan garam 1 butir kelapa 1500 air putih dan 20 lembar daun dan kelapa yang putihnya Oke sahabat itu bahan-bahannya caranya pertama sekali cuci berasnya sampai bersih kemudian tiriskan sampai bersih setelah dicuci bersih kemudian tiriskan sementara menunggu berasnya kering kita siapkan sarang ketupatnya kita bikin ketupatnya kita toreh pakai semat Hai toret kepatnya daunnya Hai caranya ambil satu daunnya lalu diputarkan di tangan yang bagus keluar ya putarkan satu dua-dua ambil yang ini lagi pangkalnya kebawah Hai pilih yang bagusnya keluar Hai putar lagi satu dua seperti itu taruh dempetkan masukkan lagi masuk taruh dibawahnya lagi Hai masukkan taruh lagi ke atas masukkan lagi dia selang-seling seperti itu kemudian ambil yang pangkalnya ini masukkan pangkalnya ini masukkan lagi masukkan kebawah ke atas masukkan lagi nah ambil yang ini lagi pangkalnya yang ini tarik lagi Hai kemudian tarik yang ini lagi masukkan ke bawah terus teruskan sampai ke ujung masukkan ke bawahnya sampai yang ujungnya sampai bertemu Nah itu tarik yang pangkalnya lagi hai 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 tarik pangkalnya tarik yang sebelah bawah naik ke atas naik masukkan ke bawah tarik lagi nah tarik biar sama biar sama seperti itu kemudian Hai tarik ujungnya tarik yang ini hai 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 seperti itu padatkan lagi hai 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 kalau pangkalnya kurang panjang tarik dari tengah biar tarik ke pangkalnya nah jadi seperti ini saya patuh ini rapikan lagi ini lagi seperti itu nah sudah siap seperti ini sudah bisa ya sahabat kita coba satu lagi ya ini daunnya buka taruh yang bagus keluar panjangkan sedikit yang pertama ini pangkalnya taruh dua per tiga di atasnya taruh sepanjang sejengkar kemudian putar tiga kali sampai ekornya ke bawah kemudian ini lagi yang ini kepalanya ke bawah putar sampai ekornya lagi ke atas sudah dempetkan sebelah kiri diimpit sama sebelah kanan kemudian masukkan yang ini masukkan lagi sebelah kanan masukkan ke bawah kemudian masukkan lagi yang sebelah kanan masukkan ke bawah kemudian yang sebelah kiri lagi putar masukkan tarik lagi nah seperti itu kemudian ambil yang ujungnya lagi tarik ke bawah masukkan ke bawahnya seperti itu tarik masukkan lagi ke bawah dia satu ke bawah satu ke atas satu ke bawah lagi satu ke atas lagi tarik seperti itu kemudian masukkan yang pangkalnya masukkan ke sini lagi ke bawah ke bawah sudah sampai dia di ujung kemudian ekornya yang sebelah sini putar lagi balikkan lagi ke ujung sana masukkan seperti itu sampai masukkan sebelah sini lagi kemudian tarik ini masukkan lagi seperti itu tarik ujungnya ini supaya rapi sudah tarik seperti itu rapikan nah yang ini karena ininya ke panjang sebelah sini kita tarik dari sini sampai dia rapi lagi sudah selesai seperti itu sahabat ini bisa ya bisa ya selanjutnya seperti itu ya di coba saja oke sahabat nah sudah siap sahabat sarangnya kemudian kita rapikan supaya cantik potong ujungnya dan pangkalnya ini semua ya besarnya ketupat ini kira-kira 1 cm 1,5 cm atau kurang sedikit boleh sesuaikan saja dengan selera kaun ini 1,5 cm kurang sedikit cuma dipotong supaya rapi nah setelah setelah itu beras kelapa tanpa air jadi kita ambil patinya saja kemudian peras benar-benar patinya saja tanpa air ya nah sudah selesai hasilnya sudah ini ini pakai santannya sisihkan dulu kemudian kita peras yang ini pakai air yang tadi ini dia santan yang diperas pakai air yang 1500 ml tadi ya setelah itu ini peti santan yang tadi ditambahkan setengah sendok garam dicoba dulu ya di test dulu rasa garamnya biar agak terasa asin nanti tambah garamnya sedikit ya masih rasanya kurang agak terasa garamnya sedikit gak apa-apa nanti dia larut waktu kita merebusnya oke sahabat setelah itu masukkan ke dalam beras ketan yang sudah kita cuci bersih tadi tempurkan sampai merata nah kemudian ambil satu sarang ketupatnya buka pangkalnya yang sebelah yang ini ya kemudian masukkan beras kulitnya terus beras selamat menikmati isikan sampai tinggal satu garis yang ini nah segini satu garis ini tinggalnya oke sahabat kemudian supaya jangan dia keluar robek yang di ujungnya ini seperti ini seperti ini masukkan ke bawahnya supaya isinya jangan keluar nanti waktu kita mau rebusnya nah seperti ini kemudian yang ini juga begitu ditutup robek sedikit kemudian masukkan nah seperti itu jadi dia terkunci sama daunnya oke sahabat kita taruh lagi ambil pangkalnya lagi tarik lagi buka penculnya masukkan masukkan tinggalkan satu garis seperti ini satu garis ini ya nah seperti itu kemudian tutup lagi robek lagi sedikit robek seperti ini masukkan ujungnya ini juga jangan terlalu padat dan jangan terlalu sedikit kalau sedikit dia akan jadi lembek kalau padat dia akan jadi keras kemudian pangkalnya buka lagi tarik seperti itu kemudian masukkan lagi kemudian setelah pas tutup lagi robek sedikit masukkan ujungnya ya seperti itu kemudian ini ya juga robek sedikit masukkan ujungnya nah taruh di tempat rebusannya selanjutnya seperti itu ya sahabat setelah siap dimasukkan berasnya kemudian tambahkan air santan yang teras tadi rebus sampai tertutup lah santannya terdenam semua ketupatnya sama santannya tambahkan tambahkan lagi yang ini sampai dia terdenam semuanya setelah siap tidak terdenam seperti ini ya sahabat dini kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan kemudian direbus tutup kemudian nyalakan api kompornya rebus selama satu setengah jam atau sampai masak rebus pakai api sedang setelah 20 menit buka tutupnya kemudian balikan balikan biar merata masaknya kemudian tetap tutup kembali setelah satu jam setengah kemudian buka tutupnya setelah kering matikan lagi kompornya dan angkat kemudian pindahkan tutupnya jadi oke oke selamat menikmati sudah siap sahabat sekarang kita lihat lagi di dalamnya seperti apa jadi sahabat uni cara bikinnya seperti itu tidak susah kok mudah bikinnya sekarang kita lihat isinya ya seperti ini sahabat uni oke seperti itu cantik banget isinya bagus banget nah sahabat seperti itu saya coba ya semoga sahabat uni bisa juga bikinnya ya pas sahabat uni tidak banyak dan tidak juga keras jadi pas oke sahabat seperti itulah cara membuatnya semoga sahabat uni bisa juga ya selamat mencoba dan jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati